Kontestasi politik 5 tahunan itu kadang-kadang hanya melahirkan para pemenang baru Bukan para pejuang baru, betul? Padahal kita rakyat ini kan gak banyak, kita kan gak mulu Kita hidup diantara sesama kita damai, ekonomi kita cukup, ada lebih sedikit pakai kawin lagi Betul? Nomata kadang-kadang abie masuk bingung pak Pemilihan RTY dimana menang wayang golek Biarlah bulan bicara sendiri Biarlah diintahkan menjadi saksi Di matamu masih tersimpan Selaksa peristiwa Bila ingin merlihat ikan Di dalam kolam Tenangkan dulu airnya Sebening kaca Bila mata tertuju pada Gadis pendiam Caranya tak sama menggoda Janda janda bar-bar Eh janda lincah Stop Perpecahan Stop Perkenkaran Stop Ya rakwan Airnya paling lagu nanawan Rindu segala-gala-galanya Tidak ada terkira Tidak ada terkira Rindu segala-gala-gala-gala-galanya A-a ulangmu sekuai Terima kasih telah menonton selamat menikmati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله إلى حضرة النبي القصطف ورسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه وأزواجه وظمياته وأهل بيته الكرام ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر عجلاني كندس الله سره ثم إلى أروح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا لروح شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله pada lelesnya bari tiris ongkoh bari beskita tadi canggel cek abliwakiyo wepa daripada canggel bari jeng tiris tunduh ongkoh mendingkeneh para liku emang gak eh bener ya serius ya abdimah serius jadi namun pokumu sarang sadayana arwi abdimah mual ngambak mual ngerasa tadi hormatan justru bunga Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh الحمد لله الموجود المعبود المطلوب المقسود أشهد ان لا اله الا الله البارئ الودود وأشهد ان محمد عبده ورسوله الحبيب المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاةً تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وعلى آله وأصحابه ومن إليه المنزوب أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَقُفُ شَرُّكَ عَنِ النَّاسَ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ anodipi hormat sadaya aparatur pemerintah Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Jawa Barat Indonesia mau leleh lengkap ayin kuku wabil khusus Pak kuhu sarang sadaya reng-rengan anak anodipi hormat sadaya al-muqarramun para alim ulama para kiai para ajangan para ustaz para sekuh tokoh masyarakat wabil khusus kersana Bapak Ketua MUI syareng-rengan anodipi hormat sadaya para bapak para ibu wabil khusus keluarga besar karang taruna gentar maja anunga gagas anunga laksanakin karena ia acara mudah-mudahan urang sadaya jantan Jalmi Jalmi Anu Pawas Yuswa sehat Zohirun wabatinan dina ibadah ka Allah subhanahuwata'ala Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin dinawangi Anu mulia ayena muji syukur orang sadaya ka Allah subhanahuwata'ala Alhamdulillah kalawan kudroh Irodah Insya Allah sinarang Ridho Mantena orang sadaya tiasa kumpul ngariung silaturahim Anu dikaitkan sarang acara tasyakur milangkala karena kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia Anuka 78 tentunya bu acara ini dilaksanakan bukan tahun ini saja setiap tahun ketika datang bulan Agustus khususnya tanggal 17 kita semua memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia Bunkamari 77 ayin Anuka 78 baik ayin langtung riwe kuangin tentu kalau kita ngomong capek kita semua capek semuanya kan pada upacara pada melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang diselenggarakan oleh pemerintah mobil khusus pemerintahan desa kita betul bu cuma kan begini pak kalau kita berbicara memperingati hari ulang tahun negara ini tentu erat kaitannya dengan rasa syukur kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat Islam yang mestinya kita begitu pak karena pak dulu para pendahulu kita para ponding pader kita beliau dengan jujur mengatakan di pembukaan undang-undang-undang dasar 45 mereka menyebut para beliau menyebut berkat rahmat Tuhan yang maha Halo 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 Hai artinya ini kalimat yang kaitannya dengan tauhid pak kita bangsa Indonesia menjadi sebuah negara kita bangsa Indonesia menjadi merdeka ini tentu saja tiada lain adalah pertolongan Allah ini semua adalah kutroh dan dan erodahnya Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan itu setiap tahun kita syukuri Alhamdulillah walaupun bu iya abdi ngomong bahasa Indonesia bahasa sunnah eh sunnah baik bu 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 sana jam kadang-kadang orang tersebut bingung lamun ngacudulan syukur da'ai inti syukur ma'afan te'ayasanes ibadah kagusti Allah ngaguna ke ni'mat nudi paparin ken ku Allah ka urang kana jalan nudi pikari dokumantena secara umum pak urang ku Allah dipaparin ni'mat merdeka maka berarti urang kudunguih kenetan ni'mat kudunga balik kenetan ni'mat kagusti Allah ku bentuk amal anuhade merdeka ni'mat kira-kira ni'mat kudunga memang pernah ngerasa merdeka bapak biasanya kan gitu lamun ngerasa ni'mat sehat lamun pernah gerin lamun orang ngerasa ni'mat wakf matuluang berarti pernah riwe pernah sibuk urang ngerasa ken merdeka berarti urang ngerasa ken ngenah na merdeka teh pedah urang pernah kemerdeka merdeka 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 laras teh cara dicarekan ku pemajikan kemana-mana bebas model kubuk nabuk kubuk nabuk kubuk nabuk kubuk nabuk kubuk merdeka hehehe halo bu ini kan patut disyukuri sementara inti syukur itu kan tiada lain mengembalikan ni'mat yang diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah bu 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 ya ngantah di cek abri sok bingung urang mah ay ngomong syukuran kemerdekaan tapi kadang-kadang hampura ezi na sok jauh tigus ti Allah oh datasa ezi kamar kamari atawan tadi wedumilu jalan sehat tului teswala tlohor dah ayah cek abdimah meren meren ayah madak tenyahu meren enggak bahasa dia sudah menasak 넘ah dia dia agak repek kadang-kadang kita memberikan judul syukur tapi isinya jauh dari mengabdi kepada Allah dilakukan hal-hal yang kurang positif makanya apa saya seneng nih malam ini kita kumpul bukan soal saya yang diundangnya untuk ceramah tapi kan kita memberikan judul syukur kemerdekaan lalu diisi ada silaturahim ada sodakoh ada bacaan ayat Al-Quran betul? ada bacaan sholawat ada tausiyah ada pepatah-pepatah agama itu kan hal-hal yang positif yang diperintahkan oleh Allah maka insyaallah kurang lewi lah insyaallah insyaallah betul pak walaupun tidak ada satupun manusia yang syukurnya sempurna di hadapan Allah Mual ayah bahkan rasul sallallahu alaihi wasallam kan menyebut kata rasul sohabat nanti di akhirat kalau ada orang yang masuk syurga itu bukan karena amal kebaikannya tapi itu karena kasih sayang karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala sohabat nanya ya rasul bagaimana dengan engkau engkau masuk syurga karena amalmu atau karena karunia atau karena kasih sayang Allah rasul menjawab aku pun sama rasul yang ibadahnya begitu hebat menyebut bahwa beliau masuk syurga pun bukan karena amal kebaikannya tapi karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala berarti tapi orang kudu terus bersyukur kagusti Allah dan orang mah karena ogeja lemah namun lo basalah namun ayah kekurangan dan itu mah pasti dengan orang kudu nembongkan bahwa orang memang haturnuhun ke Allah orang nembongkan bahwa Allah adalah yang memberikan nemat kepada kita tiada lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sallu ala nabi Muhammad mada'aklamun cek habib jema baya lisani bihamdillahi qad a'alalaitu syukuran alani amin lana astaltian Hai alani Aminlah Tengah Hody Halo terima kasih dah habis jam aku doa ayah ketua Oh ibu nama-nama ibu saya muncul yang menengah sisa si abidhar abidhar ke anaknya ujik bila ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebeni kaca bila mata tertuju pada gadis pendialam caranya tak sama menggoda janda bar-bar janda lincah atau komo janda bar-bar kalau itu adunainu syair nurada bener penyara raho air bagian itu pada kalau bu maksudnya nawan syair notadi opode teka sebut mahasiswa UMC Universitas Muhammadiyah Cirebon Alhamdulillah berapa hari dua minggu Halo bu Nikita ulang bu lisani lisanku bihamdillah dengan memuji Allah pada alalat syukrun nyata jelas syukur kagusti Allah jadi kita memuji Allah kita beribadah di hadapan Allah betul tidak akan sempurna kita mengembalikan ni'mat kepadanya tapi paling tidak kita memperlihatkan pengakuan kita bahwa kita adalah hamba Allah bahwasan pemberi ni'mat tiada lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala termasuk yang memberikan kita merdeka adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka disebut berkat rahmat Tuhan manusia apalagi kita bangsa Indonesia ini kan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa maka orang yang tidak bertuhan di Indonesia kira-kira enggak masuklah Pak kalau orang tidak bertuhan karena kan sila pertamanya ketuhanan ketuhanan yang Maha Esa orang-orang yang hadir di bumi pertiri ini adalah orang-orang yang bertuhan kita umat Islam yang menjadi dasar di hadapan Allah tentu saja adalah ketauhidan betul apa tauhid ini kalau kita ngomong tauhid Pak karena tadi kita sudah menyebut kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa kita akan bersyahadat bersaksi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah pertama bu halo ayong bisik tengah ruti ngajik nak nangtum bu pertama syahadat syahadat itu artinya apa syahadat itu artinya bersaksi yang harus dicatat Pak yang namanya saksi itu tidak terlibat kejadian ingat-ingat saksi itu tidak terlibat kejadian Pak MUI Pak MUI jadi saksi di akad nikah kira-kira Pak MUI ikut akad apa tidak 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 yang di akad nikahkan itu adalah antara wali dengan pengantin laki-laki wali yang menikahkan pengantin perempuan berarti Pak MUI tidak ikut di akadan betul Pak MUI Pak MUI karena jadi saksi nikah lalu ikut malam pertama tidak namun itu Marek miluannya jadi saksi tidak karena saksi itu tidak terlibat kejadian ada orang yang mencuri ayah jalma numali ibu kebeneran kerhudang ibu 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 pertanyaan namun ibu Allah sebagai Tuhan Allah itu tetaplah Tuhan makanya makanya kita hanya disuruh untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah kalaupun kita nggak bersaksi Allah yang tetap Tuhan kita nggak ngaruh apa-apa dihadapan Allah justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayah 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 Masyudlah Masyud bi Sigo Pak MUI Tadi jadi saksi Pernikahan Upamana nunikah Satu marana Lilis Jadi jadi lilis gitu Mantan pak Icih lah Eh ayah Icih Laki Si Ono Ya pokoknya Ono Abdi yakin Ono Pasti ayah Sama belamun Jadi orang Ono Ya bener Jadi Mang Ono Kawin Ke Ceici Dekeken Cicing Dekeken Pak MUI Jadi saksi nikah Berarti Pak MUI Namanya Syahid Yang bersaksi Betul Betul Yang kedua Pertanyaannya Siapa yang disaksikan Pak MUI Pak Mang Ono Jeng Ceici Maka disebut Masyud Yang ketiga pertanyaannya Apa yang disaksikan oleh Pak MUI Dari Mang Ono dan Ceici Akan pernikahan Berarti disebut Berarti disebut Masyudlah Lalu Setelah itu Pak MUI Meyakini Tidak akan Keabsahan Akan nikahnya Kalau meyakini Berarti Masyud Lalu Pak MUI Bilang Bahwa Pak Ono Dan Ceici Telah resmi Menikah Itu adalah Syihoh Halo bu Bu Maksudnya apa Satu Syahid Yang bersaksi Siapa yang bersaksi Kita Pak Kita ini bersaksi Bersaksi kepada siapa Bersaksi terhadap Allah Bersaksi terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu Itu disebut apa Masyud alaih Lalu apa yang disaksikan Dari Allah Dan Rasulullah Bahwa Allah Itu Esa Bahwa Allah Itu Tuhan Bahwa Nabi Muhammad Adalah Mendapatkan Risalah Diutus oleh Allah Lalu setelah itu Kita mengakui Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Namanya Masyud Dan kita mengakui Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Ngomong Terakhir Terakhir orang berikrar Karena kan Kita ini Memiliki dua kewajiban Yang pertama Secara Ghohir Kita harus Berusaha Yang kedua Secara Batin Kita Mesti Berserah diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Kedua-duanya Harus 100% Ulah 50 50 Usahanya 50 Tawakana 50 Atau Tisaburna Usahanya Kudus 100% Berserah Kepada Allah pun Harus 100% 100 Jeng 100 Lain Jadi 200 Jadi 100% Bener Makanya Nifak Dalam Ilmu Tauhid Itu Ada yang Disebut Dengan Kodo Ada yang Disebut Dengan Mukdo Bedakan Antara Kodo Jeng Mukdo Terhadap Kodo Ketentuan Allah Itu Kita Harus Ridho Tapi Terhadap Mukdo Yang Ditentukan Oleh Allah Tidak Mesti Ridho Kodo Ketentuan Allah Kita Harus Ridho Tapi Terhadap Mukdo Apa Yang Ditentukan Oleh Allah Tergantung Contoh Nikita Upamanya Dikasih Hidup Serba Kekurangan Miskin Upamana Tapi Dekat Tinggal Tidak Kerut Lamun Ayah Jalma Nudibere Ditakdir Kualoh Hidup Miskin Pan Urang Teku Nurido Narima Kana Kodo Digusti Allah Lareste Tapi Allah Ngalakukan Maksiat Tapi Terhadap Kemaksiatan Kita Nggak Boleh Ridho Namanya Mukdoknya Paham Paham Tidak Nggak Halo Bu Nah Sama Dulu Orang tua Kita Berjuang Tadi Cekur Sampai Titik Darah Penghabisan Cenah Ujungnya Cenah Ada Emang Cenah Betul Dulu Orang tua Kita Berjuang Untuk Apa Untuk Merubah Bahwa Kita Ditindas Oleh Bangsa Lain Ayo Kita Merdeka Betul Jelenggur 17 Agustus 1845 Ayah Proklamasi Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Cenah Itu Bener Halo Dengan Ini Menyatakan Ayah Menyatakan Mah Kebelah Dianya Halo Maka Terjadi Kemerdekaan Walaupun Secara Jujur Yang Penting Merdeka Dulu Bapak Gawain Betul Pak Kira-kira Kata Pendiri Bangsa Ini Yang Penting Kita Merdeka Dulu Soal Sistem Nanti Kita Nususul Makanya Berterkait Dengan Pemperalihan Kekuasaan Dan Lain-lainnya Itu Kan Disiapkan Dalam Tempo Yang Sesingkat-singkatnya Memang Betul Pak Kita Ini Negara Yang Memang Belum Siap Pada Saat Itu Tapi Pira Ke 78 Tahun Requiwai Betul Makanya Dalam Mengisi Kemerdekaan Kalau Memang Kita Betul-betul Bersyukur Di hadapan Allah Subhanahu KB Anungan Sakitukitu Nah Oge Pahibu Tuae Di Bera 50 Nuh Iji Mah Dayang Menang Satu Sari Bupan Merena Naik Bener Ya Karena Di Indonesia Ya Legislatif Eksekutif Yudikatif Soal Hukum Ya Yudikatif Soal Pemerintahan Sehari-harinya Itu Ada Eksekutif Sebagai Eksekutor Nah Yang Bikin Undang Undang Itu Legislatif Namanya DPR Betul Mata Sebenernah Lamun Bangsa Indonesia Laman Nusang Sara Nupang Geden Dosa Tengwain Dbeja Adia DPR Mata Kambing Bapain Mu Ite Hayang Jadi DPR Coba Nung 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 Halo Bu Halo Nih Kalau kita Betul-betul Bersyukur Di hadapan Allah Maka Ayo Kembalikan Nih Kita Punya Tradisi Yang Baik Setiap Malam 17 Ada Istihrosah Ada Doa Untuk Para Pahlawan Betul Walaupun Sebagian Bangsa Kita Ada Yang Menyebut Doanya Nggak Nyampe Nggak Apa-apa Lanjutkan Berdoa Untuk Orang Tua Kita Lanjutkan Berdoa Memberikan Kebaikan Untuk Orang-orang Yang Sudah Meninggal Ini Rasa Syukur Karena Apa Malam Yaskur Nas Lam Yaskur Alhamdulillah Saha Jalma Nute Hatur Nuhun Kajal Berarti Tersyukur Tersyukur Kakusti Allah Namun Orang Merdeka Ladang Perjuangan Kolot Kolot Orang Bahula Maka Orang Nge Kuduh Hatur Nuhun Ke Aranjena Aranjena Teguh Tuhan Dainamun Dari Penghargaan Nge Ukur Rame Ngarana Wungkul Namun Nepi Berankan Itu Nenepi Madu Akna Nomawi Iyateh Ngedu Akhen Kolot Bahla Dinararada Eta Orang Bersyukur Hatur Nuhun Ke Aranjena Berarti Syukuran Kagusti Salam Alen Nabi Muhammad Bu Bu Bahkan Penayak Kiyai Menyebunkan 17 Agustus Opat 5 17 Berarti 17 Rokaat Sehari Semalam Betul Madhab Syafi'i Menyebut Rukun Sholat Pun 17 Maka 17 Itu Angka Keramat Bahkan Lungsur Na'al Quran Oge Tanggal 17 Bulan Ramadan Betul Pak Walaupun Ada Yang Protes Kiyai Cenah Apan Ari Al-Quran Teh Turun Dina Laylatul Qadar Inna Angzal Nahu Fi Laylatul Qadar Bahwa Sesungguhnya Aku Saur Allah Ngalungsur Al-Quran Teh Dina Petingan Qadar Ay Laylatul Qadar Panti 20 Kandopi Ketil 20 Berarti 10 Akhir Bulan Ramadan Tapi Kunaon Orang Memperingati Nuzul Al-Quran Tanggal 17 Apa Maksudnya Ari Ayat Inna Angzal Nahu Fi Laylatul Qadar Al-Quran Turun Tiba 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 Izzah Kalau Hil Mahmud Lagi Kaopat Baris Saka Behna Eta Dina Wangian Qadar Tapi Pertama Lungsurkan Nabi Muhammad Mah Malam 17 Ramadan Maka Yang Diperingati Adalah Turunnya Wahyu Pertama Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Masjidna Penjelasan Kepatur Nyebut Bid'ah Datului Murang Te'arudun Menuju Al-Quran 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 Halo Makanya Kalau Bener-bener Syukur Kepada Allah Ayo Pertama Dirikan Sholat Pertama Dirikan Sholat Dengan Rukun Yang Bener Masjidna Tosai Masjid Al-Fala Berarti Masjid Lamun Hayang Barag Sok Aras Masjid Sindaraik Berjamaah Bakal Diberkahan Kugus Di Allah Betul Apankan Nabi Teka Pungkur Bapak Dinah Hije Waktos Nujung Nari Sarang Para Sahabat 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 Langit Itu Langit Dengan Mani Sahabat Sahabat Rasul Kan Tenat Langit Sahabat Sahabat Langit Sahabat Langit Sahabat Sok Sok Ayah Bintang Bener Halo Sahabat Betul Kata Rasul Langit Sahabat Kuparan Poe Kubulan Kubintang Tapi Kata Rasul Di Dunia Ini Di Bumi Ini Pun Ada Tempat Tempat Yang Bercahaya Yang Cahayanya Menembus Langit Bahkan Memberkahi Sekeliling Sekelilingnya Iye Para Sahabat Tes Sedaya Nengah Hulang Ngaragaman Neng Nga Danguh Kanan Naud Disaurkan Kubus Tirasul Iyan Anu Nya Angan Tila Ngan Saukur Perkara Perkara Langit Nwayat Langit Nya Angan Alam Dunia Tapi Sahabat Kus Tirasul Tadi Dunia Oke Ayah Tempat Tempat Adu Ngaluar Ke Cahaya Bagi Cahaya Nampus Nampus Kalangit Gitu Kayak An 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 Turuk Turuk Udah Dibatur Ma Namun Agustus Sante Wayang Pak Jadi Dijiki Kudu Ayah Wayangan Leris Bu Ayah Nyendeng Melah Seperti Halo Bu Ada Berjumah Tuh Masih Ngindeng Oged Amol Ayan Nya Wair Nya Wair Ma Dan Nga Bika Kuku Kuku Nga Mo A Dini Akati Mah Nga 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 Wair Daun Daun Pulus Dalam Barang Terang Nga Pak Kuku Sindang Kasih Kecamatan Babar Kabupaten Tempat Nga Agar Tapi Kumar Kita Hideng Jadi Mau Jadi Di Alam Dunia G Ayah Tempat Tempat Anonya Angan Langit Jadi Lain Benda Langit Jangan Bumi Wukul Tapi Bumi kita sering mendengar istilah dan Allah memberikan ampunan artinya berarti bukan hanya maju sisi dunia saja tapi ada di dalam rito nya Allah kalau sebatas baldah toibah negara yang tidak iman sama Allah pun bisa Swiss aman Belanda kemari sempat disewa penjara anak kutatangga negara-negara kebunuh di tewa Belanda diurang operlon pak kalau bantui na'udzubillah ime tapi lantas kita begini oh geningan umat islam teki matislam teki gening tebala lener ayu batur no teiman gening bisa di negara nuhade lamun ngan saukur negara nuhade nu teiman kebisaan lamun ngan saukur baldah toibah batur kebisaan ngan udih tangan hesek kennaun warog bun gofur ayah dinari donagusti matang orang kudut tetap cinta kenagara orang kurang di ibarat kena kyewe ayah dua rumah tangga rumah tangga nuka hiji emah dur nerwai pasea gara-gara nanon salakin asherom pamajikan nanang ngelingan salakin atun nari maun maka akhir nate halal liber pirin hiber gelas hiber sapu para roto tapi nuh hiji doi mah rumah tangga tekati ngalina adem adem ayem tekadeng ayah piring nungak gubrat pepes dialung ke tekadeng gelas nuh hiber nuh kadeng di etak imah teh musik-musik yang begitu romantis ayah mau pamanak bulan sabit yang jatuh di pelataran bintang mereduk dan pacah ayah ke bintang cek biarlah bulan bicara sendiri biarlah bintang kan menjadi saksi di matamu di matamu tersimpan selaksa peristiwa buruk buruk itu atuh kan budak ayah nama nyerah ho milenial malak rapah bener bintang iya bapak ibu ibu apuntan bilyh ayah nuna hat najen pasti ayah nyanyi apa diajak ngaji kita kita dilihar di tengarti disini hat najen ngomong gitu matang ngisku maaf di minum mayar hunter teras berhasil bu teras gen bu tidak ayah nama nyerah lagu etang itu lagu itu itu selera ada supir bes teh ngomong ayah nama telolet terus nanti budak nama nyawannya tenuk itu paling cuak ayo ayo cuaknya pinjam elit ini dan bayar sulit cuak padahal ma cuak tiba lagi ayah buktinya di warung ayo cuak berarti memang kebiasaan kebiasaan soksalah nyimpen huruf model band siaril siaril lain mengomongnya kalau buk apal siaril ngasih mau nyanyi alis peti kalau buk terhasil buk rumah tangga nuka dua mah mengalun musik mendayu-dayu musik yang romantis lagu-lagu yang indah ternyata usut punya usut pak bukan tidak ada kesalahan justru suaminya serong istrinya nggak mau menegur dan istrinya membalas dengan serong lagi akhirnya aman saya mau tanya pak kira-kira mending nuka hiji mending nuka dua halo halo yang pertama suaminya serong istrinya menegur suaminya tidak terima maka pas saya nuka dua kalau kelihatannya pengen aman kalau kelihatannya pengen makmur kalau kelihatannya pengen baik secara duniawi makanya ini supaya kita lebih cinta kalau Indonesia memang lo bapik capek kun jadi berarti ayah nukedan kerdielingan telu itu nari mahun ayah nuk teeling kerdielingan telu itu nari mahun nama tak ramai di Indonesia makan wai orang mah ah cicing waih nup penting bangadu awe ka Allah anu matak riwa makomu jama bodoh milu ngomong atau berkiriwa makanya pak sahur Allah nawan ul kullu ya'malu ala syaqilati fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila kata Allah kul katakanlah oleh mu muhammad sallallahu alaihi wa sallam arembung atau sallallahu tak ok halo tia santa sallallahu alaihi wa sallam tia santa bu hari hayam panggih jam nabi hari salawat esek reku maha panggih na pantai genawan wa kirimil arroba khamillan bi liqai khairi ala naga wabnidhil mukhtanga gara annam min salatin wa sallam al madan siyah dan semoga engkau ya Allah memuliakan al arwah ruh minna dari kami sabab no berhad dạng teruhla kita ini kan kalau jasad mati kalau ruh terus hidup, gak mati ruh diantara yang abadi itu diabadikan oleh Allah yang 8 menurut hadith rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ruh ruh itu akan mulia biliko'i khairil anam dengan berjumpa dengan makhluk terbaik yaitu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita minta sama Allah ya Allah muliakanlah ruh kami dengan perjumpaan dengan baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam repapanggihku maha sallallahu alaihi wasallam halo 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 senang senang terbisa halo 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 apa pak jerohatan jerohatan ya apa jerohatan itu kita lagi macam adek bu pak membung pakku mancing ya mancing ke nusip maksat amli kia setiap ano di ucap kudu di ucap kudu d ucap ayah ikra ucapkan badan rukun sholat membaca patiha baca tashahud akhir baca sholawat di tashahud akhir takbiratul ikhram itu harus diucapkan, kalau tidak diucapkan sholatnya tidak sah cek imam Allah Allah kucing goblok nahate tapi sapa takbiratul ikhram itu rukun kowli betul patiha beres assalamualaikum warahmatullahi nabiya pehungku karena rukun kowli halus ku te mancing lelupan pun kematan di jelaskan beren ku abdi maka pakunya akanut akanut kematan jangan wajah jadak rek dikitu rek dikya jadak mohnya nyerg bu 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 jadi nanti lho bu, salawat itu caket, lho ngade nge kuk jil na hatai aku wangkalin pak wana terpenyanyi penerita subiarto ngara katilin eh? oh agus apun ten pak saya bongan berhari halo bu bahola nilai lu salawat ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika ya habib salam alaika salawat allah alaika cinta rasul hati hiji nabi kasabraha tujuh tinggi sabraha ya nabi salam alaika ya rasul ya rasul salam salam alaika ya ya salam alaika ya rasul salam salam alaika ya habibi ya rasul salam alaika salam alaika salam alaika salam alaika salam alaika salam alaika alaika salam alaika salam alaika ya rasul ya rasul salam alaika salam alaika salam alaika salam alaika salam alaika ya salam alaika salam alaika ablik pas muda ablik itu ya napsuti ya napsuti serupun bojoknya jenayah itu masalah tapi kan jenayah tiba-tiba begitu tapi kan berusaha masalahnya berusaha maka dina penyana napsuti bi-bili kok yenipsutin bingin bingin liko berangkitu bener jadi nupintik ayy pake goyang mau lalah manik aset tepantas maksad maka da'ari lagama etama budaya nupintik lafad na bener jen takra makna dianggok insyaallah sholawat dugi didugikan ku malaikat khusus ayam malaikat nungadugikan sholawat kakajan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pak nih supaya bangsa orang dijaga kuallah secara pribadi-pribadi kita dijaga oleh Allah dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinseer sholawat sinseer mawas lakonja akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bilmu'minina rauhufurrahim ustaz abimah terpercaya tak itu percaya makanya halo bu gara-gara tercocok terbina na'udzubillahimin bu balik lagi ngomongkan tadi tak gara-gara nama malamu kol ucapkan ku anjen muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang hati kata kullu yang malu ala syakilatih setiap manusia bekerja sesuai dengan keadaannya maka dalam mengisi kemerdekaan nggak bisa jadi pemimpin semua nggak bisa lalu jadi petani semua jadi pedagang semua jadi teknokrat semua jadi bisnismen semua nggak bisa jadi ustaz kabeh terbisa jadi kiai kabeh terbisa jadi guru kabeh terbisa pak gawe terbisa cek Allah kullu yang malu ala syakilatih jalma teh cicing di gawe bekerja sesuai jengkaaya anak-anak tapi tujuannya sama apa tujuannya Allah lebih tahu siapa orang yang diberikan petunjuk di jalan Allah subhanahuwata'ala jadi naon wae asal sesuai jeng aturan maka insyaallah manihanana mengisi kemerdekaan dengan baik baik dituna menang ridokna Allah subhanahuwata'ala selalu ala nabi muhammad tapi lo ba nateh hayangnu menahwai darah sinta bagus pak pemimpin kita rapat di DPR rapat di pemerintahan itu bagus kalau isinya demi kepentingan kita rakyatnya betul Al-Quran naon syawr Allah syawr Allah la khaira fi kathirim minna jua hum illa man amro bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas syawr Allah la khaira fi kathirim tidak ada baiknya dalam kebanyakan minna jua hum tidak obrolan rahasia kan kadang-kadang lo bawa obrolan rahasia dan kontra kontra kan betul ini kira-kira namun menang orang menang naon ya tidak apa-apa pak silahkan tapi kudu naon illa man amro bi sadaqo saat kecuali tidak ada baiknya semua obrolan kecuali orang yang memerintahkan sadaqo maksudnya apa demi kepentingan kesejahteraan perekonomian rakyatnya yang kedua aw ma'rufin apa ma'ruf kata ulama tafsir pokoknya setiap kehadian itu disebutnya ma'ruf maka orang menyebut lamun sadaqo kaitan jeng ekonomi maka ma'ruf kaitan jeng raun pendidikan kesehatan lamun kudu mayan atau terjangkau betul bu iban quran lalu najmin ma'rufin aw islahim bainan nas dan mendamaikan diantara manusia maka lamun politik terus mengadu nombak bu bu panuran gak hayang harga murah bener teh pendidikan kesehatan terjangkau kalau memang harus bayar syukur syukur kalau gratis betul terus namun day orang hayang damai cicing teh dibentur-bentur antara orang betul dan itu adalah kebaikan kata Allah lamun tengobrol kenuk itu maka ayo gerak dasari dengan iman ayo gerak anak-anak kita didik yang di kesehatan yang di pendidikan yang di ekonomi ula di atur wae ku batur orang memang riwa tekan ekonomi keku maha batur wae bener teh ayah anu pinter ekonomi ayah nuboga modal miluna sistem batur gara-gara naon tengaji masalah agama tak urang telemah anak itu nungga masalah agama tengah arti dina ekonomi panriwa makanya pak sekarang nih kita mengisi kemerdekaan anak-anak kita dasari dengan ilmu agama sehingga tauhidnya benar imannya kuat ibadahnya benar bahkan berikutnya muamalah munakahah jinayah itu semua memakai aturan Allah lalu dia aktif akan menjadi manusia-manusia pemimpin-pemimpin yang memang bukan hanya kredibel tapi juga mumpuni lainan seukur kepercaya tapi ini oke mana namun ya Allah ya Rabbah amin pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa yang yang secara ekonomi bagawean panlo banyak orang pinggiran yang oh ya oh ya ada di biskota ya ya oh ya 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 bahkan bahwa kontestasi politik lima tahunan itu kadang-kadang hanya melahirkan para pemenang baru bukan para pejuang yang penting menang soal rakyat sejahtera atau tidak kadang-kadang gak terlalu dipikirkan betul tidak betul tidak padahal kita rakyat ini kan gak banyak kita kan gak mulu jatuh cuman pengen harga terjangkau gak murah yang penting terjangkau betul yang kedua pekerjaan mudah didapat betul pendidikan kesehatan itu pun aksesnya mudah dan tentunya murah betul bu kita hidup diantara sesama kita damai ekonomi kita cukup ada lebih sedikit pakai kawin lagi pakai kawin lagi betul cuman yang jadi persoalan kadang-kadang orang gak berpikir kesana yang penting kuasa yang penting menang atau bahkan di tahun berikutnya di periode berikutnya ingin selalu menang atau kalau gak menang orang-orangnya lagi yang menang supaya dosa-dosa masa lalu bisa ditutupi ini kan masalah betul ini saya dari dulu gak punya partai saya gak ada urusan sama politik cuman kan idealnya betul betul maka yang ingin saya sampaikan apa nanti menghadapi tahun politik ibu bapak adem-adem baiklah kenapa karena kita kadang-kadang dibenturkan padahal yang diuntungkan itu mereka gara-gara beda coblosan bisa marahkan gara-gara beda pilihan bisa berpecah ini kan sayang mau minjem beras saja malu gara-gara tadinya marah-marah mau pinjem duit saja malu gara-gara beda pilihan betul makanya beda pilihan bagus marah jangan halo ini setuju tidak kira-kira insya supaya kita ini tetap bersama-sama tetap bersatu membangun negara kesatuan republik indonesia saudara-saudara kaum muslimin rahimah kumumlah mengesmeran gitu halo ingat-ingat nyambunya jadi ini lebar namun orang diadu domba ku batur kamu orang umat islam jeng umat islam atau bahkan kita sesama anak bangsa ulah daik diadu domba nyoblos nyoblos anak-anak 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 kesedih nyitung lamun suara butuh sekian ngeluarkan duit per orang sekian berarti sekian ustaz itu kan aturannya gak boleh tapi tidak ayawai dan temerang kampanye nak oke kita ngomong jujur-jujuran pak bener karena memang politik seperti itu pak hanya nak diurang kau sekitulah temukan modal maju mual mengenang bener ke halo 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 domata kadang-kadang abdi masuk bingung pak munbah lama ya say bin umar bin hot bro di allahu anhu man anja nak dina waktu kapili jadi holipah nama ucap ken anak astagfirullah inalilah jadi presiden pak lain RT presiden tapi ngucap inalilah berarti jadi pemimpin musibah ayun nama pak tomboro jadi presiden pemilihan RT dimana menang wayang golek jadi rumah jadi orang masuk jadi tujuan padahal mak kabeh nudi pimi liku orang di alam dunia titipan tigusti aloh iet iet kabeh sing jadi alat jang orang ngabdi beh dituna kagusti aloh beh dina kasas sama orang wahai kita sesungguhnya muslim bersaudara wahai kalau kalau kita nunggu ini ya halo 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 enak te besitanya saya beneran amah kesatria bergitar bahula jadi pan air penjahat nanti wd muhtar tadi nanti 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 rika rahim nanti rika 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 omah nanti berhala diislamkan diganti nanti hayatun nufus eh di tentang persatuan nanti 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 stop berkenkaran stop jarak Pak airnya paling lagu nanawan rindu segala-galagalanya rindu segala-galagala galagalanya ayo curik musuh pilih terdipasih cakwe bu bu kasih bulan nama kyewe ambil tepeting tei tuh nya cek abdhigat jam 12 kalau panjang nak karena 12 ini panjang nak kesimpulannya maki ya weh lamunya maruji syukur karena kemerdekaan dipastikan ku Allah ke orang bangsa Indonesia hiji kuatan iman nuka dua ada gen sholat khususna sholat du lima waktu nuka tilu siap generasi penerus ura sinajadijalma nukuat iman bari ilmu naluhun tului uraq singjadijalma anu miluan andil miluan andil ikut berpartisipasi bericikibung untuk memajukan negara kita mataknu diobrolkan dari naon la khoi rofi kasirib minna juwahum kecuali obrolan hizi ngomongkan tentang ekonomi sing hadeng sing maju saraya dina islamah moal ayak teaya istilah konglomerasi ayak istilah konglomeratnya dimana tiba turpa dina islamah konglomerat pengusaha gede kerjasama pengusaha menengah menengah tului ngangkat pengusaha berputar bener dari sistem akhirnya yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin menengah ekonomi dunia tinggal main bola benghar bikin benghar klub letik bikin ribu angger naon sabab sabab hiji atus sponsor na gede nuka dua naon hak siar na oge lewih lopa lewih gede kunaon bokap pemain halara deh jadi letik angger bikin ribu sokwe tingali lebih negredasi negredasi nu juara mal jauh tieta di inggris psg mengesel galila citi panpenting kamar ilin juara super eropa ngelawan sepil cici gak kenyaho mendingkene ngomong main balbatur daripada ngomong versi sedih sedih ngomong versi isukan tanggal 18 minggu 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 ke ngalawan PSIS main di semara tapi jika na abdimah di akabumi tak isukan kebagian kapanja jamis tului malam minggu nakabandung malam senen kasukabumi wios ten ros gen oge na in no bebeja no bebeja anu ya abnit tepayu lain amin dah halo bu teraskan bu jadi ingat ingatnya kudus arerea ikut andil dalam kebaikan kesehatan pendidikan bantuan orang sini bantu we nungguan bantuan diantara orang jeng orang kuduh hirup damai insya tapi abdimah bodoh harta teboga elbu teboga tak kuatan teboga estu jal madu teboga naun paling hente atu doaken kehadayan jang batur tong pernah doaken goreng ke batur kak asuh kak pamin pin urang sabab pamin pin urang laman dino akut kusarere jadi pamin pin usai insya allah bakal jadi pamin pin usai lamau th mga s mga dic k Wis kak anak urang terus-terusan maka bakal hadir pamin pin ngade sing inget komo ia managara Republik Hai Republik mapan dipilih naku urang bari etatnya sarwa urang kene hartina lamun pamimpin hayang hadek rakyat dasing hara rade sama kurang milih pamimpin tepanti rakyat rakyat kene lamun hara rade maka bakal hadir pamimpinu hadek berestet makanya aamabu tidak usah pusing kita kalau pengen pemimpin yang baik ya Halo ya sebelum pulang nih ke Bandung tolong ya Ibu sehat Bu Bu kita pengen tidak punya pemimpin yang baik Bu halo bagus ya Alhamdulillah bisa bertemu ya malam ini begini Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berwasiat kepada seorang sahabat namanya Abu Zar al-kifari wasiat Rasul itu apa bantu orang lain bisa dengan harta bisa dengan tenaga bantu orang lain pekerjaannya bantu orang lain ketika membutuhkan tapi kata Abu Zar begini ya Rasul saya ini tidak punya apa-apa saya ini lemah dalam bekerja Rasul ingat-ingat Bu nitipnya satu terakhir apa takufu syarroka amin nas fa inna kalau kita berbuat baik untuk negara belum bisa menolong sesama kita kita tidak tidak mampu berdoa saja kita tidak mau atau paling tidak Ibu kita jangan jadi masalah dalam kehidupan orang lain setuju halo ingat-ingat Pak kita ngebantu negara belum bisa manfaat buat orang lain pun belum bisa berdoa kita kita tidak mau untuk kebaikan orang lain paling tidak apa kalau tidak bisa memberi kebaikan minimal kita tidak menjadi keburukan di hadapan orang lain setuju setuju tidak kalau orang sudah begitu makan enak ya apa ya kalau yang mampu membantu berusaha untuk membantu kalau tidak yang penting jangan ganggu orang jangan merugikan orang lain setuju halo halo Bu Ibu sehat Bu Alhamdulillah ya kalau kita belum jadi istri selesai ha paling tidak jangan marah-marah terus sama suami kalau Bapak belum bisa jadi pemimpin yang baik di keluarga paling tidak Bapak jangan nuntut terus sama istri betul kan enak kalau dua-duanya berusaha memberikan kebiasaan yang terbaik kebiasaan kita itu apa Pak seringkali menuntut hak tapi lupa kewajiban kewajiban tidak dilakukan tidak dipenuhi tapi hak selalu dituntutkan ini masalah Pak bener ini saya bagaimana Pak kuhu saya enggak dapat bantuan tidak apa-apa Ibu bener Bu Pak kuhu berfikir pokoknya orang yang harus dapat bantuan harus dapat tapi Pak kuhunya enggak tidak apa-apa saya ini pemimpin yang penting rakyat saya yang kenyang kan enak bener rakyatnya tidak menuntut tapi Pak kuhunya bertanggung jawab atau sebaliknya Pak kuhu ketika ada program minta bantuan rakyat rakyatnya pun dengan semangat walaupun tidak dituntut sama Pak kuhu kan enak ya jadi apa Bu jangan selalu menuntut hak lalu lupa kewajiban maka ingin katakan ayo penuhi itu naikkan kewajiban kita hak itu insyaallah akan diberikan insya mudah-mudahan sadayanu hadir kuallah dipaparin sehat zahirun wabatinan parawasyuswa dina ibadah kagusti Allah janten nyalmi anu hasil maksad tur diberkahan kugusti Allah generasi penerus orang mudah-mudahan kau Allah di jantengkan generasi anu kuat keimanan luhung ilmu jembar wawasan janten jalmi-jalmi anu manfaat di dunia sinar akhirat amin ya lembur ya desa sindang kasih khususna umum negara kesatuan republik indonesia mudah-mudahan berkah suratu rahim berkah awsan al-quran berkah sodakoh berkah pengajian berkah salawat kalawan keagungan kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam ayah dinapang jaga na Allah sehingga negara kesatuan republik indonesia terus nanjer bahkan lain hukul berkembang tapi maju nungi kapayuna amin ya Allah ya rabbal alamin ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'alukan ijabah bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bisiri asraril fatiha ma'udzubillah minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum indin iya kan a'budu wa iya kan a'sta'inuh minasyaratal mustaqim syaratal lazina alamta alaihim ghairil ma'budi alaihim wa labbali rabbil villana wa liwalidina amin sebab itu anu kapi hatur kirang langgunglah punten mudah-mudahan keharatan sekalauan ayah manfaat khudmah sofa wada'ma kadar wallahul muwafiq ila akwanut tarikh summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh